Masih dari Jawa Tengah, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi borong produk UMKM dan sayuran saat menyapa warga di Klaten. Ahmad Lutfi menyebut UMKM paling banyak ada di desa. Ahmad Lutfi berencana akan memperkuat UMKM karena usaha mikro kecil jika diperkuat akan semakin besar dan mampu bertahan dari gempuran inflasi. Tidak hanya berbincang dan berinteraksi dengan para pelaku UMKM, namun dia juga memborong seluruh dagangan para UMKM tersebut. Menurut Ahmad Lutfi di Jawa Tengah ada sekitar 42 juta UMKM, 90% dari jumlah itu justru berada di desa. Maka usaha mikro kecil inilah yang seharusnya diperkuat hingga menjadi besar. UMKM kita itu besar sekali, misalnya mikro yang satu ibu rumah tangga, punya sempat karyawan, tiga karyawan tukang raksu, tukang es, dan lain sebagainya. Yang hampir 42 juta UMKM itu di Jawa Tengah. Dan 90% UMKM kita yang ada di desa. Sehingga ke depan saya ingin bahwa UMKM inilah yang mendorong terkait dengan inflasi kita. Artinya apa? Bahwa ini bisa menggerus terkait dengan tata kelola maupun pendapatan daerah yang nantinya basisnya ada desa, yaitu UMKM ini sendiri.